Sampai jumpa di video selanjutnya. Kantong semar berisi uang haram. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Hingga kini masih ramai kabar Raffi Ahmad yang mendapat tuduhan melakukan pencucian uang. Kabar itu menjadi viral hingga ada dua tokoh politik yang ikut-ikutan. Dua sosok itu adalah menteri dan mereka langsung turun tangan membela Raffi Ahmad yang tertuduh. Ada menteri BUMN Erick Thohir dan menteri perdagangan Yul Kifli Hasan atau Sulhaz. Erick dan Sulhaz memberikan dukungan dan pasang badan untuk Raffi Ahmad. Erick Thohir menyebut dirinya menjadi saksi bagaimana suami Nakita Slavina itu kerja mati-matian sejak dulu. Tak hanya Raffi Ahmad, ternyata Erick Thohir juga mengaku sempat dirumorkan terlibat pencucian uang. Saya sama Raffi yang lagi dikosipi pencucian uang, Ujarik Thohir dalam unggahannya bersama Raffi Ahmad Senin tanggal 5 bulan 2 2024. Masa saya dikosipin pencucian uang Pak Erick, kata Raffi. Ketua PSSI ini yakin jika Raffi Ahmad tidak terlibat dalam dugaan pencucian uang sebagaimana yang dituduhkan Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW. Gini lho, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya didukung, bukan dikosipin aneh-aneh. Dan saya yakin Raffi tidak di situ. Terang Erick Thohir, ya iyalah Pak Erick beneran, tegas Raffi. Erick Thohir pun kembali mengenang saat bekerja sama dengan suami Nakita Slavina ini yang dinilai bekerja keras mati-matian. Erick juga meminta agar Raffi Ahmad melawan tudingan tersebut dengan terus memotivasi kalangan muda untuk tetap maju sebagai pengusaha. Karena dulu saya tahu bagaimana waktu sama saya di TV, di antiv, dulu bagaimana kerja mati-matian ngumpulin rupiah demi rupiah. Cuma memang garis tangannya luar biasa, ungkap Erick Thohir. Itu kan karena dari perusahaan aja, kemarin aja ada beberapa sudah mau invest. Emang race kan? Ya emang bener, kita fundraising. Kata Raffi, sekarang itu kita membesarkan perusahaan itu dengan orang yang menitipkan uangnya dengan kita. Makanya jelas, tandas Raffi Ahmad dan Erick Thohir. Jalan terus jangan takut, kita dorong anak-anak muda lainnya terus jadi pengusaha juga. Ujar Erick Thohir kepada Raffi Ahmad. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.